baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel papasatria kali ini teman teman kita akan berbagi informasi bagaimana cara untuk memperbaiki klaim hak cipta ya teman teman, jadi biasanya klaim hak cipta ini diklaim oleh orang atau channel yang telah dulu mempublikasikan gambar, suara, atau background atau video jadi bagaimana cara untuk mengatasinya teman teman jadi klaim hak cipta ini jadi teman teman bagaimana cara untuk memperbaiki klaim hak cipta di channel youtube kita ya cara yang pertama adalah kalian buka browser kalian lalu kalian masuk di youtube studio ya masuk di youtube studio ya ini ada channel saya yang satunya lagi ya ini jadi disini ada tulisan nih kalau kalian lihat nih disini ada tulisan klaim hak cipta ya jadi klaim hak cipta ini diklaim oleh seseorang tentang video saya memang videonya sih apa kayak mencabut video dari seseorang gitu ya dari youtube juga ya jadi mereka mengklaim kalau ini video mereka gitu ya jadi bagaimana cara mengatisinya teman teman sebelumnya yang kalian baru bergabung dengan channel papa satria silahkan untuk like share dan subscribe channel papa satria ya semoga channel ini bermanfaat ya jadi ini ada tulisan klaim hak cipta ya kalian masuk di ini di setelah masuk ke youtube studio kalian ini pilih konten ini ya yang ada gambar ini ada gambar video ini ya konten jadi kalian harus rajin-rajin mengecek ya disini pembatasan ya pembatasannya itu dicek salah satu satu-satu ya maaf jadi salah satu-satu video kalian ini kalian mungkin yang dulu-dulu pernah memasukkan gambar atau meng-copy atau mendownload dari mana gitu ya atau kalian memasukkan background apa atau memasukkan sound atau suara apa gitu ya bisa jadi itu diklaim hak cipta ya seperti kejadian di saya ini ya teman-teman nih yang lainnya tidak ada nih kebetulan yang yang apa di video yang ini teman-teman videonya kita lihat ya nah di video yang ini kebetulan ini adhan ya adhan merdu di masjidil haram ya nah kita lihat ya siapa yang mengklaimnya kita lihat ya nih klaim hak cipta kita lihat detailnya ya kita klik aja lihat detailnya ya teman-teman nah ternyata pemilik hak ciptanya itu adalah Horus Musik atas nama Horus Musik Climated ya ini jadi klaim hak cipta ini berdampak pada tidak memenuhi syarat untuk monetisasi ya teman-teman jadi kalian kalau channelnya melanggar hak cipta itu tidak bisa dimonetisasi ya channel youtube-nya ya jadi sayang ya kalian sudah capek-capek tapi tidak ya gimana ya kalau gak monetisasi berarti gak 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 dapat sesuatu kalian ya capek ya jadi jadi kalian tinggal klik ya jangan lupa caranya adalah yang diklaim hak cipta ini klik lihat detail ya teman-teman ya klik detailnya ini ya kalian apa yang youtuber pemula sama seperti saya jadi kalian tinggal klik kemudian disini tuh ada beberapa pilihan tindakan ya tindakannya ini ini kontennya ini ya kontennya ini 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 dalam berbahasa Arab ya ini jenis claimnya itu adalah disini ada tanda tanda audio ya teman-teman ada gambar audio ini ya nih dampak pada video ya video tidak dapat dimonetisasi pendapatan iklan dibayarkan ke yang punya hak cipta ini teman-teman ya jadi kalau misalnya video ini booming di channel kita kita gak dapat apa-apa teman-teman ya jadi saya sarankan bagi kita youtuber pemula teman-teman jangan sekali-sekali untuk meng-copy paste channel dari channel orang lain ya kalau bisa youtube konten itu konten pribadi ya konten maksudnya konten kreatif dari pribadi ya konten milik kita sendiri ya gitu ya teman-teman ya karena kalau misalnya konten ini melanggar hak cipta ya konsekuensinya ya itu tidak lulus ya monetisasi ya atau kalian misalnya channel ini juga sudah dimonetisasi terus upload video yang baru terus kemudian klaim hak cipta ya nanti pendapatannya di di apa diberikan kepada yang punya konten hak cipta itu ya teman-teman ya jadi tindakannya ada beberapa tindakan teman-teman nih tindakannya adalah kalian lihat disini ya pilih tindakan ya nih disini youtube sudah menyarankan ya ganti lagu maksudnya ganti sound ya bisukan audio lagu dibisukan audio lagunya atau disengketakan ya kalau disengketakan kalau misalnya ini benar-benar punya kita tiba-tiba diklaim orang lain sudah mengupload dulu gitu padahal itu sebenarnya video kita ya terus dimasukkan hak cipta nah itu boleh disengketakan ya tapi kalau kita merasa ini oh ya kita ngambil dari video orang lain nih ngambil dari download apa gambar orang lain nih jadi ya buat apa gitu nah tindakannya yang yang disarankan oleh youtube itu adalah yang pertama adalah ganti lagu ya ganti soundnya ya jadi soundnya itu soundnya itu diganti ya kalian ganti ya atau bisukan audio audio lagunya ya jadi kalau misalnya ada video ada hak cipta nya yang diklaim itu tentang lagu apa back soundnya atau back sound audionya jadi dibisukan aja audio lagunya gitu ya nah nah ini yang akan saya lakukan adalah ini bisukan audio aja ya karena ini azan kan gak mungkin diganti sama yang lain ya jadi kita bisukan audio ya jadi tindakannya adalah bisukan audio teman-teman jadi tinggal kalian pilih aja salah satu ya klik ya jadi kalian gak usah bingung ya kalau misalnya ada klaim hak cipta tindakannya biasanya youtube menyarankan misalnya ganti lagu atau bisukan audio atau potong gambar atau video yang diklaim oleh mereka itu ya yang punya itu ya biasanya ada beberapa option ya jadi saya pilih option yang ini karena ini kan suara jadi bisukan audio ini ya teman-teman oke kita ganti ya apa kita bisukan ya udah proses oke jadi video yang ada di apa yang yang ada di upload disini tuh semuanya gak ada suaranya ya kita cek ya teman-teman ya nah ini kan ini oke bisukan semua disaat lagu diputar oke bisukan suara lagu saja jadi kalian tinggal pilih ya pilih cara membisukan suara lagu yang diklaim ya ini bisukan semua suara saat lagu diputar saat video diputar maksudnya teman-teman ya ini waktunya kan durasinya dari 0 sampai 303 ya bisukan kemudian yang ini bisukan suara lagu saja hapus lagu yang diklaim saja dan biarkan ya ini kan ini ya karena ini videonya azan jadi bisukan saat diputar aja teman-teman ya jadi dibisukan dari awal sampai akhir ya teman-teman oke kita lanjut klik lanjut ya nah ini bisukan semua suara saat lagu diputar jadi kalau video video yang tadinya kan suara azan ini kan suara azan ya gak mungkin kan diganti sama yang lainnya teman-teman ya jadi bisukan aja jadi cuma ngeliat background masih di laharomnya aja teman-teman ya oke lanjut klik bisukan suara kita tunggu prosesnya prosesannya teman-teman ya jadi kalian untuk youtuber pemula ya sama seperti saya jadi kalian tidak perlu tidak perlu risau ya maksudnya ini pelajaran berharga juga buat kita sebagai youtuber pemula bagaimana caranya untuk membuat konten ya sebisa mungkin konten ini original teman-teman ya hasil dari kreasi sendiri ya gambarnya suaranya atau kalau misalnya kalian butuh suara atau butuh sound ya di youtube library ini ya di audio youtube library ini ya ini kan bebas hak cipta ya jadi no copyright ya jadi kalian bisa pakai ya untuk sound ya gitu ya kebetulan di video-video saya ini gak gak pakai sound ya gak pakai suara ya karena kan kebanyakan kan tutorial ya jadi kalau pakai sound takutnya mengganggu ya gitu teman-teman ini kita lihat prosesnya ya teman-teman ya prosesnya seperti apa ini lagi proses ya teman-teman ya harap bersabar oke teman-teman dilanjut ya videonya ya nih setelah tadi melalui proses kita dipilih tadi membisukan suara audio maaf audionya ya dari awal sampai akhir ya ini jadi disini disini keterangannya video ini tidak memiliki masalah hak cipta ya jadi sudah clear ya jadi kita sudah membisukan audio yang mereka klaim ya jadi kita cek lagi ya teman-teman kita close aja lalu kita cek lagi di konten ya nah tadi kan ini konten ini teman-teman nih nah konten azan ini ya teman-teman ya nah disini tadi kan disini ada klaim hak cipta nih disini nih ada klaim hak cipta di yang video yang ini ya video azan makkah ini ya nah sekarang udah tidak ada lagi ya jadi untuk sementara mungkin mereka akan mengklaim suara azannya aja ya suara azannya suaranya tidak dengan videonya ya coba kita lihat videonya teman-teman ya videonya bentar bentar videonya ya apakah betul sudah tidak mempunyai suara ya teman-teman kita cek ya oke udah keluar nah ini video yang ini teman-teman ya nih kita cek ya coba apa suaranya masih keluar apa enggak ya tuh nah ini videonya sekarang udah gak keluar ya suaranya teman-teman ya jadi klaim hak ciptanya sudah dihapus ya tindakannya adalah membisukan video suara video dari awal sampai akhir ya jadi kita cuma bisa ngeliat ini aja ya background masjidil harumnya aja ya ini gitu teman-teman oke berarti ini gak ada suaranya ya coba kita lihat yang ini ya kalau yang ini kalau ini ada pasti ya karena ini gak nah ini kalau ini ada kan karena ini kan gak diklaim hak cipta ya oke yang ini aja teman-teman ya kita balik lagi ke youtube studio teman-teman ini youtube studio oke teman-teman oke teman-teman kita cek lagi kontennya ini ya jadi kalian yang punya channel youtube sebisa mungkin untuk setiap saat itu mengecek disini ya teman-teman ya disini ada pembatasan ya ada pembatasan gak ini kalau semuanya disini kan ini kan untuk publik ya pembatasannya tidak ada berarti video kalian aman ya tapi kalau disitu ada tulisan klaim hak cipta nah itu video kalian ini harus kalian perbaiki ya baik dari segi suara mungkin soundnya kalian ambil dari mana yang punya hak cipta ya atau gambar atau background atau apa pokoknya ya ini harus kalian perbaiki teman-teman ya gitu oke channel yang ini untuk sementara aman teman-teman ya ini kita lihat monetisasi ya oke ini baru kebetulan baru 5 subscriber ya waktu jam publiknya baru baru 0 ya karena ini channel baru teman-teman ya ini verifikasi 2 langkahnya nanti diaktifkan teman-teman ya oke ini teguran perduaan komunitasnya nih 0 ya teman-teman ya jadi kalau kalian ini ada merah gini ini tidak memenuhi serat ya oke baik baik demikian teman-teman tentang klaim hak cipta ya jadi kita bisa belajar ya bagaimana cara memperbaiki klaim hak cipta ya di channel youtube kita ya demikian semoga bermanfaat jangan lupa yang baru bergabung dengan channel papa satria jangan lupa untuk like share dan subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian dapat informasi terbaru tentang dari tip-tip dari channel papa satria semoga bermanfaat terutama kita untuk youtuber pemula ya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati